Selamat pagi, haleluya. Tuhan itu baik, kasih setianya tak berkesudahan. Selamat pagi, haleluya. Meruh positif, katalah Danan seorang pemimpin. Saya membaca dari Hakim-Hakim pasal 3, ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan payang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, alam mereka. Dan beribadah kepada para baal dan para asyirah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishatim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishatim, 8 tahun lamanya. Lalu bersulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Yakni Otner, anak kenas adik Kalem. Roh Tuhan mengingapi dia dan ia mengakimi orang Israel. Ia maju perang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishatim Raja Aram ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishatim. Lalu amalah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otner. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian pembacaan pembantuan saudaraku yang kasih. Kembali saya ingin mengangkat tema ini dari kitab Hakim-hakim. Menurut saya kitab Hakim-hakim itu adalah kitab yang menjelaskan sejarah kehidupan bangsa Israel yang jatuh bangun. Karena berbagai perilaku dan kebodohan. Saudara, seperti saya sebut di depan beberapa waktu lalu bahwa bangsa Israel pasca kematian Yusua. Dan pasca kematian orang-orang para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yusua. Maka orang Israel kemudian mengabekan cara hidup sebagai umat periman. Mengabekan didikan, mengabekan teladan iman. Dan berpelaku sangat jahat. Dan tidak mencerminkan hidup sebagai umat Allah. Akhirnya saudaraku dalam bacaan tadi kemudian orang Israel baru sembayar mahal. Ditaklukkan oleh Raja Aram. Kusyam Rishat Haim. Dan delapan tahun mereka diperlakukan sangat buruk oleh Raja Aram itu. Pada saat mereka dalam kondisi tercepit situasi yang sulit. Mereka berseru kepada Tuhan karena Tuhan itu pemurah dan pengampun. Tuhan kemudian menghadirkan seorang pemimpin yang bernama Othniel. Seorang hakim yang memerintah di Israel. Dan Othniel adalah keponakan dari Yusua. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan itu biar hanya menular kepada anaknya, kepada keponakannya. Yang luar biasa saudaraku. Kemudian Othniel bisa memulihkan keadaan. Aram dikalahkan dan suasana damai, tenteram, dan makmur dialami oleh orang Israel. Menurut saya ada tiga hal yang sangat penting untuk kita amati dari seorang hakim bernama Othniel ini. Pertama, dia adalah pemimpin yang bergaul dengan Tuhan. Dan dikatakan dalam pembacaan tadi dia dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan menyertai dia. Dan karena dia bergaul dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, Menyunjung kebenaran, hidup dalam kejujuran. Dan karena itu, semua hal yang sulit bisa diatasi. Dan Tuhan menolong sehingga jalannya mudah dan terang. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang pemimpin yang bisa menjadi teladan. Mengapa generasi yang jahat itu tiba-tiba berubah? Sudah aku, karena mereka melihat gaya hidup dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya bisa berorasi, bukan hanya bisa menyampaikan wawasan dan wacana. Tapi seorang pemimpin yang melakukan apa yang dikatakan, mempraktekan apa yang diajarkan. Sehingga umat yang dipimpin itu termotivasi dan mengikuti teladan hidup mereka. Pemimpin tidak hanya pemimpin yang omong doang. Tapi pemimpin yang selalu pedulikan dan melakukan kebenaran. Dan dengan demikian, maka rakyat yang bejat dan jahat itu termotivasi untuk hidup benar. Yang ketiga, menurut saya adalah bahwa Otniel seorang pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi pemimpin yang selalu mengutamakan rakyat, mengutamakan rakyat yang dipimpin, umat yang dipimpin. Kalau pemimpin hanya memikirkan diri sendiri, maka pemimpin itu akan suka ngapusi, korupsi, dan melakukan manipulasi. Otniel bukan demikian. Dia adalah orang yang sangat baik. Pemimpin yang egois bisa jadi ngomongnya, jangan lakukan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, tetapi prakteknya dia melakukan korupsi berkali-kali. Paulus, saudaraku, dalam 11.1 berkata, Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dalam bahasa yang berkata, follow my example, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Dan saudaraku, itulah pentingnya pemimpin. Pemimpin yang berkauh dengan Tuhan, pemimpin yang bisa menjadi teladan, pemimpin yang mengutamakan sesama umat yang dipimpin. Maka umat akan diubah dan umat menjadi manusia yang baik. Sehingga situasi aman, tentram, dan damai sejahtera. Saudaraku, karena itu mari kita teladani anak-anak kita. Teladani anak-anak kita dengan hidup berkauh dengan Tuhan. Dengan menjadi teladan iman. Sekaligus juga selalu pikirkan anak-anak kita demi masa depan yang baik. Kiranya Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tolonglah kami semua sebagai orang tua. Tolonglah kami semua sebagai para pemimpin dan aktivis gereja. Untuk kami hidup berkauh dengan Tuhan. Untuk kami menjadi teladan. Untuk kami rela berkorban demi sesama. Berkat Tuhan kami mohon bagi negeri kami. Tuhan menolong Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Omikron yang mengancam, kiranya bisa diatasi. Tuhan tolonglah negeri ini. Berkatilah gereja Tuhan. Berkatilah umat Tuhan. Supaya umat Tuhan hidup kudus dan takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami berserah padamu. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati suruh aku. Terima kasih. 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 Terima kasih.